Oh, nih, oh, 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 oh. Oh, udah pales. Apaan sih? Dan pake nyanyi-nyanyi. Ayuh, Anwar. Nah, pemirsa telah disimpulkan ya bahwa pemuda yang memiliki bakat yang harus dipendam ini karena dapat mengganggu situasi dan kondisi kesehatan mental dari para pendengarnya. Gua heran sama lu deh, gua baca berita serius lu sorakin, gua baca berita ga bener disorakin, lu kenapa gua ada sama gue? Dan pemirsa, saya ada berita satu lagi tentang seorang wanita dengan suara emasnya yang sangat menggelegar, menghiasi jagad raya. Kayak Belanda Depok. Gimana sih perasaan ini penonton aja datang kesini tuh kayaknya udah hype banget gitu datangan kamu. Udah hype ya, ya terlalu malem saya kan penyanyi internasional. Oh penyanyi internasional. Jadi memang belum saya nyampe aja tuh penonton udah pada penuh gitu loh disini. Tapi kemarin ya, Anwar liat beberapa ada di komentar di IG kamu. Terus suaranya katanya kok melengking begitu abis makan kaleng ya. Giatanya gua makan beling. Bener-bener luar lu. Jadi karena belingnya itu ga ada, emang gerigi kaleng gua telen. Iya, itu bagus buat Anwar. Oh berarti bukan sekedar penyanyi itu bang dia, pemain The Boost. Iya. Tapi ya kalo menurut Anwar ya karena Anwar itu orang entertainment gitu kan udah cukup lama di dunia hiburan ini. Dunia gaib ya. Dunia hiburan. Suara kamu tuh ini bagus cuma ada orang-orang aja yang ga tau seni. Oh saya terlalu bagus makanya langsung di cover semua Indonesia. Eh penonton! Bagus dari mananya? Eh coba nyanyi dong biar tau kalo suara komen yang bagus. Oh boleh boleh. Ada Mi kan? Ah Mi. Mi. Mi ayam. Pada bu denger kan suara dia nyanyi kan? Dua. Eh penonton! Pokoknya jangan lupa tangannya gini ya. Hands up in the air. Kita duet ya. Oke. Kita duet. Terima kasih ku ku ucapkan Pada yang ku 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 Eh, bener-bener. Eh, bener-bener. Gak ada, gak ada. Eh, eh Mbak. Ngomong-ngomong, kuncinya dimana? Kunci? Udah masuk. Masuk. Eh, eh. Dengerin. Kalau artis profesional, itu udah gak perlu pake kunci-kuncian. Dia dari nyanyi aja, pemusing udah tau dimana nadanya. Eh, bener-bener. Dimana-mana, kalau penyanyi profesional itu harus gentel dulu sama pemainnya. Itu buat artis baru. Artis baru. Benengannya apa? Nyanyinya? Pales. Gak ada, Pales. Pales bagus. Gak bagus. Gini, gini. Ini kalau orang sukses, gini nih artinya sempit. Artinya udah hitam. Gini. Gak bisa, lihat temen ya. Udah beda aja namanya. Orang mau sukses, pasti ada aja yang ngomongin. Dan pemirsa, jadi Anwar juga ada bukti ini kan. Lu bisa diem gak sih lu? Ini Anwar ada bukti. Kalau misalnya memang Kumala Barbie ini arti profesional. Makasih. Dia gak abal-abal. Dia pada suara lu kayak gitu. Jadi dia gak abal-abal dan memang bener-bener mempersiapkan suaranya. Makasih. Jangan terlatihan lu. Naarud. TepetSc., 29. Kosi HP. Dpintar lu. Tepetik. Terima kasih.